Intro Kampung adat Megalitikum Gela yang terletak di kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terbakar. Dalam video amatir sempat terkam adanya upaya memadamkan api dari warga sekitar namun tidak tertolong. Selain itu terdengar juga isak tangis dari warga sekitar atas peristiwa kebakaran tersebut. Si jago merah pun dengan cepat merambat dan melalap sebanyak 22 rumah adat dan beberapa rumah warga di sekitarnya. Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Jelamu menjelaskan kronologi singkat kejadian kebakaran di mana api bermula dari atap salah satu rumah adat yang disertai dengan angin kencang dan dengan cepat merambat hingga menghanguskan. Upaya pemerintah provinsi NTT dalam menangani persoalan kebakaran ini adalah Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ende setelah menanggulangi keadaan emergensi darurat selanjutnya akan mendesain kembali pembangunan rumah adat untuk didiami. Membutuhkan pemulihan, pemulihan psikologis yang pertama tentu kita apa namanya berkoordinasi dengan PMK PND juga kejamatan dan desa setempat untuk cepatnya memulihkan penanganan darurat dan badan penanggulangan bencana alam daerah juga sudah berperan disana tentu sangat positif untuk bisa menanggulangi kejadian ini untuk menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan dan tentu dengan terbakarnya rumah adat ini satu lagi aset budaya kita yang selama ini juga ramai digunjung oleh wisata bandomestik dan dunusional itu juga hangus terbakaran. Dinas Pariwisata NTT juga berharap pihak kepolisian bisa menyelidiki penyebab kebakaran ini agar pemerintah dan masyarakat adat kedepannya bisa mengantisipasi agar tidak terulang lagi di berbagai rumah adat NTT lainnya. Pasalnya kejadian serupa juga belum lama ini terjadi di kampung adat Megalitikum Gurusina di Kabupaten Ngada hingga mengakibatkan 27 rumah adat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah jika dihitung satu rumah adat dengan harga ratusan juta rupiah. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.